Nama Hussein Ali Rafsanjani viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. ASN guru di Pangendaran Jawa Barat ini mengunggah pengakuan dirinya menjadi korban pungutan liar atau pungli dari dinas BKPSDM Kabupaten Pangendaran pada 2020 lalu. Dalam unggahannya, Hussein menjelaskan ia diminta membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda. Ia pun melaporkan hal ini melalui situs lapor.go.id. Namun usai melapor, ia justru mendapat intimidasi hingga ancaman pemecatan. Hussein akhirnya mengajukan pengunduran diri dari ASN karena merasa terancam. Tiba-tiba dicari siapa yang lapor. Dicari siapa yang lapor karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja. Bahwa itu saya ngelapor dari situ, ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangendaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, argensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direko fusing untuk COVID. Kamis sore, Hussein memenuhi panggilan Bupati Pangendaran, JJ Wiradinata, di Pendopola, Maka Bupaten Pangendaran. Agenda pertemuan yang berlangsung tertutup ini untuk mendengarkan langsung soal insiden pungli dan intimidasi yang dialami Hussein. Bupati Pangendaran, JJ Wiradinata, tidak memberi jawaban jelas tentang kasus tersebut. Bupati Pangendaran hanya memberi jawaban akan bertindak tegas jika benar ada praktik pungli. Saya kan tadi, saya klarifikasi dulu, nanti kalau persoalan, apa namanya, persoalan intimidasi, persoalan apa lagi? Pengakuan Hussein menjadi korban pungli juga mendapat tanggapan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Di media sosialnya, RK mengunggah video pertemuannya dengan Hussein yang berlangsung pada Rabu. Menurut RK, selain meminta keterangan dari Hussein, ia meminta laporan dari pihak institusi pendidikan terkait di Pangendaran. RK juga mengaku telah merekomendasikan agar Bupati Pangendaran menonaktifkan sementara Kepala BKPSDM Pangendaran selama penyelidikan kasus ini.